Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berhubung kembali Nah pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi Sesi tanya jawab untuk part yang kelima Ini karena kemarin teman-teman Sudah banyak yang tanya Tentang seputaran merpati Jadi ini akan saya buatkan Video sesi tanya jawab untuk part yang kelima Oke langsung saja kita lanjut Atau kita mulai dari Pertanyaan pertama Bang kenapa merpati Bekur gak ada suara Oke jadi merpati Bekur gak ada suara itu Faktornya itu ada Yang pertama Itu karena yang biasanya sering terjadi Itu karena ngorok Jadi merpati itu bekur gak ada suara Itu karena ada gangguan di tenggorokan Atau ngorok ya Serius disebutnya itu ngorok ya Coba teman-teman cek lagi Nafasnya bunyi krok-krok-krok atau enggak ya Nah itu yang pertama Itu karena ngorok Yang kedua Itu karena Ini teman-teman Pilek ya Atau ada Apa ya namanya Lendirnya di bagian tenggorokan ya Itu dan pilek itu Di hidungnya itu Sering meler itu Biasanya juga Itu ya Enggak ada suaranya Bekur tadi Ngorok, pilek Lalu Yang ketiga itu Memang jenis merpati-nya Itu pernah ada teman-teman Itu saya pernah punya dulu Tapi sudah lama banget ya Itu waktu saya SMP dulu itu Nah merpati-nya sehat banget Tapi bekur memang Kayak enggak ada suaranya ya Memang enggak ada suaranya Jadi suaranya itu seperti Apa ya Pokoknya itu Bekur berancah itu Tapi enggak ada suaranya ya Tapi Itu Itu jarang-jarang teman-teman Itu saya juga punya itu Tumas satu Itu pun dulu Waktu saya Masih SMP ya Waktu Awal-awal main merpati ya Oke jadi Itu ya teman-teman Mungkin dari Faktornya dari pilek Dari Ngorok Lalu dari Itu Memang jenisnya Itu memang ada teman-teman Tapi jarang ya Oke lalu kita lanjut Untuk pertanyaan ke Dua Mengatasi merpati Yang baru dijodohkan Sudah beberapa hari Enggak mau kawin Oke jadi Merpati yang baru dijodohkan Enggak mau kawin Itu sebenarnya itu Biasanya itu Kawin teman-teman Cuma kita itu Enggak lihat ya Jadi Pas kita tinggal itu Biasanya kawin ya Atau Ya kawin Jadi pas Kita tinggal Itu Pas kita enggak awasin Itu biasanya kawin ya Kalau Pas kita awasin kan Merpati-nya itu Kadang-kadang malu Atau sering kita pantau Jadi Merpati-nya takut ya Jadi enggak mau kawin Nah itu Kalau memang Enggak mau kawin Itu bisa di Ini teman-teman Kalau sudah Sudah ya Itu Di Kerem Dari Pagi dikasih makan Minum Lalu setelah itu Kita kerem di besek Sampai sore Sampai sore Jam sekitar Jam Empatan Empat itu kita Ini Jam Dikerem Di besek Atau di kardus Atau di pakubol Terserah Itu kita Ini Sore hari Kita keluarkan Kita dikasihkan Kandang yang Besar Kandang ayam Atau kandang apalah Terserah Yang penting besar Itu Kita satukan Kita pantau Dari jarak jauh Insya Allah Nanti Mau kawin ya Jadi seperti itu Jadi Dikerem Kalau enggak mau Biasanya tetap Tapi kalau enggak mau Bisa kita kasih Merica Dua putir Betina satu putir Itu Pas sore Kalau memang Enggak mau kawin Sore Kita lanjutkan Kerem lagi Sampai besok Pagi Sekitar Jam 8 Kita buka Kita masukkan Kedalam Kandang yang besar Insya Allah Nanti mau kawin Jadi Caranya seperti itu Untuk prakteknya Besok akan saya Buatkan videonya Karena belum sempat Ini Anginnya juga Sedang kencang Saya juga sedang Ada acara Nanti Buru-buru juga Ini Jadi belum bisa Saya buatkan Untuk prakteknya Atau secara langsung Kontak fisik Dengan merpatinya Besok akan saya Buatkan juga Untuk menangani Merpati yang Susah kawin Atau Kawinnya itu Enggak rutin Jadi Besok akan saya Buatkan Jadi Sekali ini Cuma teori saja Lalu Untuk Minggu depan Atau kapan Itu akan saya Buatkan Video Untuk cara Mengatasi Merpati yang Susah kawin Jadi Seperti itu Kita kerem Oke Lalu kita lanjut Untuk pertanyaan Yang ketiga Bisa teman-teman Jadi Merpati yang Kita cabut Telurnya Itu bisa kita Tetaskan Di merpati lain Yang sedang Angkrem Itu bisa kita Tetaskan Di situ Jadi Dengan syarat Ada syaratnya Jadi syaratnya Itu yang pertama Merpati itu Telurnya harus Fertil Yang kita cabut Kita tetaskan Itu harus Fertil Jadi Yang pertama Harus Fertil Yang kedua Ini Jarak Antara Merpati Yang Ini saya Contohkan Merpati A Dan B Yang merpati A Ini yang Kita cabut Telurnya Yang merpati B Ini yang akan Calon Menetaskan Telurnya Yang kita cabut Jadi Merpati A Ini dan Si B Ini Enggak Boleh Jaraknya Angkrem Atau telurnya Bertelurnya Dan angkremnya Terlalu lama Terlalu lama Terlalu jauh Tidak bisa Apalagi Yang A Ini Lebih Ini Lebih Akhir Yang telurnya Jadi yang ini Lebih dulu Angkremnya Nanti kalau kita Cabut Telur yang ini Kalau terlalu Jauh Selisihnya Bertelur Dan angkremnya Ini nanti Kita cabut Kita tetaskan Disini Ini Sudah terlalu lama Angkrem Yang B Ini Nanti Bakalan ditinggal Jadi Merpati Yang kita cabut Telurnya Tadi Telurnya Kita kasih Angkrem Yang B Kalau yang B Sudah Angkrem Lama Dan yang A Ini Masih Ini Masih Baru Itu Nanti Ini Teman Belum Sempet Nottes Sudah Fertil Sudah Ditinggal Pergi Sudah Ditinggal Turun Ya Tidak Mau Angkrem Lagi Karena Fertis Nya Itu Maksimal Maksimal Itu 2 Sampai 2 hari Lalu 3 hari Masih Rawan 2-3 hari Nanti Takutnya Malah Sudah Ditinggal Jadi Baratnya Merpati A Itu Seminggu Seminggu Kita cabut Ini Harusnya Bareng Jadi Seminggu Angkrem Sama-sama Angkrem Itu Bareng Jadi Kalau Selisihnya Apalagi Yang B Ini Yang Akan Kita Buat Babu Ini Lebih Awal Angkrem Lalu Yang Ini Netas Jadwal Akhir Nanti Bakalan Ditinggal Jadi Nggak Bisa Sembarangan Kita Ambil Telur Merpati Kita Petaskan Itu Nggak Bisa Sembarangan Harus Ada Periodenya Untuk Waktunya Biar Tepat Karena Kalau Terlalu Ini Terlalu Cepetan Yang B Ini Nanti Akan Ditinggal Yang Ini Belum Netas Yang Ini Ditinggal Tapi Kalau Sebaliknya Yang B Ini Baru Ini Sudah Telur Tua Yang Ini Baru Angkrem Itu Ditotakkan Disini Yang B Ini Bisa Netas Tapi Kemungkinan Resikonya Besar Nggak Mau Loh Jadi Ditinggal Pergi Jadi Bisa Yang Penting Faktornya Itu Telurnya Fertil Dan Jangka Angkrem Dengan Merpati Yang Babuanya Tidak Terlalu Lama Jadi Maksimal 2 Hari Saja Karena Kalau Lebih Itu Nanti Takutnya Ditinggal Turun Jadi Seperti itu Untuk Apakah Bisa Merpati Yang Dicabut Telurnya Ditetaskan Atau Dibarbuloh Kan Bisa Yang M penting Tidak Terlalu Lama Jaraknya Dan Apakah Bisa Menarik Bandangan Dengan Merpati Kor Panjing Jadi Saya Pernah Punya Megane Itu Kalau Teman Teman Pernah Nonton Channel Saya Yang Merpati Megane Kor Panjing Itu Yang Mitos Bisa Menarik Bandangan Atau Bisa Mendatangkan Bandangan Yaitu Kalau Menurut Saya Itu Mitos Jadi Saya Punya Itu Pas Punya Yaitu Belum Pernah Ada Bandangan Datang Jadi Setelah Saya Jual Malah Ada Jadi Menurut Saya Mitos Tapi Gak Tau Kalau Yang Lain Mungkin Punya Saya Sendiri Atau Gimana Saya Gak Tau Tapi Menurut Pengalaman Saya Yang Saya Sering Alam Yaitu Merpati Yang Ekor Panjing Itu Mitos Kalau Untuk Menarik Bandangan Karena Saya Itu Pernah Punya Tengah Saya Dulu Pernah Punya Tapi Kalau Saya Kurang Tau Apakah Bisa Menarik Bandangan Atau Enggak Tapi Kayaknya Juga Gak Ada Tapi Kalau Sebelum Saya Pelihara Yang Megane Ekor Panjing Itu Malah Dulu Sering Kedatangan Setelah Saya Ekor Panjing Itu Ada Malah Belum Ada Bandangan Sekitar Tiga Bulanan Lebih Belum Ada Bandangan Datang Nah Itu Setelah Saya Jual Malah Ada Tapi Sekarang Masih Belum Ada Jadi Pas Saya Punya Merpati Korpan Anjing Itu Belum Pernah Kedatangan Merpati Bandangan Satupun Jadi Kalau Di Tempat Saya Mungkin Mitos Kalau Di Tempat Teman Teman Yang Pernah Punya Sering Kedatangan Punya Korpan Anjing Mungkin Bisa Dikatakan Fakta Tapi Kalau Di Saya Itu Belum Belum Perang Jadi Saya Katakan Tos Oke Teman Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Karena Ini Durasinya Nanti Takutnya Terlalu Panjang Saya Juga Mau Pergi Juga Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Jika Teman Teman Cuka Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Jangan Langsung Ketulis Di Kolom Komentar Oke Terima